Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, jodoh Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-day dari tenggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke sebentar ya. Oke. Oke Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 pedang, terus 6 tongkat. Oke, Wheel of Fortune, 8 pedang, Queen of Wands, King of Pentacles, The Magician, Knight of Cups, dan tema kalian minggu ini kartunya 3 pedang. Oke ada apa ini ya kok Aquarius? Oke, by the way di bawahnya ada kartu The Tower. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada sebuah perubahan pikiran ya yang terjadi dalam minggu ini. Jadi pikiranmu itu lagi gampang goyang banget minggu ini Aquarius. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang terjadi yang nantinya akan mengubah sudut pandangmu ya. Jadi pola pikiranmu itu lagi berubah banget minggu ini. Jadi pemikiranmu terhadap seseorang mungkin lagi berubah. Pikiranmu mengenai sebuah situasi mungkin lagi berubah. Sudut pandangmu mengenai kondisi pekerjaan mungkin lagi berubah dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang terjadi minggu ini yang akan mengubah cara berpikirmu terhadap situasi tertentu. Dan lihat di bawahnya kartu dua cawan. Jadi artinya minggu ini memang ada yang lagi mengalami perubahan pikiran terhadap bentuk hubungan. Jadi hati-hati ya, mungkin hubunganmu dengan seseorang mungkin lagi berubah untuk minggu ini. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, Aquarius. Jadi bagi kamu yang lagi menjalin hubungan, disarankan untuk hati-hati ya. Soalnya memang ada kemungkinan seperti itu. Jadi hubunganmu dengan seseorang mungkin lagi mengalami perubahan besar untuk minggu ini. Oke, di bawahnya kartu The Hierophant dan Empat Pedang. Oke, jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini kan itu lagi butuh waktu nih. Yang cukup lama untuk berpikir Empat Pedang ketika ingin mengambil keputusan. Terutama soal dunia organisasi. Bisa mungkin lagi ingin mengambil keputusan mengenai kondisi dalam sekolah, kampus, universitas ya. Kondisi dalam perusahaan dan sebagainya. Jadi ada sebuah keputusan yang perlu ditentukan akhir-akhir nih. Bagian lain, sepertinya disini kan itu lagi butuh waktu juga, Aquarius, untuk istirahat. Mungkin dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi. Ya, yang membuat dirimu itu lagi capek banget. Jadi istilahnya kan itu lagi butuh waktu untuk istirahat, untuk healing, ya. Untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Ini sudah kamu lakukan, Aquarius, akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan Kartu The Tower. Aku lihat minggu ini memang ada sesuatu hal yang akan mengubah pikiranmu. Jadi sudut pandangmu itu lagi goyang banget. Ya, lagi gampang berubah untuk minggu ini. Ya, jadi hati-hati. Dan lihat tema utamamu, minggu ini kartunya tiga pedang. Yang melambangkan perasaan kecewa dan frustasi, ya. Jadi secara umum bisa dikatakan, minggu ini kan itu lagi fokus nih, Aquarius. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar. Mungkin dikarenakan ada bentuk kekecewaan yang telah terjadi selama ini. Ya, jadi mungkin efeknya itu masih terasa banget untuk minggu ini, Aquarius. Jadi perlu untuk selalu bersabar. Jadi gunakan waktu untuk healing. Bagi kamu yang lagi terluka, ya. Nah, selain itu gunakan waktu juga untuk mencari jalan keluar. Yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk menyelesaikan kekecewaan yang sudah terjadi selama ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama ada kartu tujuh pedang. Enam tongkat. Queen of Wands. Dan King of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries. Leo Sagittarius. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya di awal minggu ada sebuah rencana baru, nih, Aquarius. Yang akan mulai kamu kembangkan sendiri. Tujuh pedang. Jadi mungkin kalian itu lagi diam-diam menyusun sebuah rencana penting. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Ya, rencana tersebut akan kamu susun untuk apa? Untuk mengejar sebuah keberhasilan. Ataupun sebuah perhatian. Dari seseorang. Enam tongkat. Jadi intinya kalian itu lagi ingin sukses. Lagi ingin mengejar keberhasilan di awal minggu. Jadi susun kembali rencanamu, atur kembali strategimu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki. Misalnya mungkin ada yang lagi menyusun rencana mengenai karir, mengenai keuangan, ya, rencana mengenai hubungan cinta, dan sebagainya. Akan tetapi ingat tema utamamu kali ini kartunya tiga pedang. Jadi intinya di awal minggu memang ada perasaan frustasi ketika menyusun sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi usahakan lebih bersabar. Apalagi memang pikiranmu itu lagi gampang goyang minggu ini, ya, The Tower. Ada suatu hal yang membuat dirimu itu lagi berubah pikiran, Aquarius, terutama di awal minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu King of Pentacles dan Queen of Wands. Jadi ceritanya di awal minggu memang kalian itu lagi semangat tinggi juga di sini, Queen of Wands. Ada motivasi besar untuk apa? Untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas dalam dunia materi, pekerjaan, keuangan, dan keluarga, ya. Jadi tetap ada semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi semangat untuk mengambil keputusan, ya. Semangat untuk memperbaiki kondisi keluarga, dan sebagainya, ya. Jadi semangatmu itu lagi tinggi banget, Aquarius, di akhir minggu. Eh, sorry, di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Wheel of Fortune, 8 Pedang, The Magician, dan Knight of Cups. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu hatimu itu lagi pesimis banget nih, Aquarius, ketika ingin menjalankan sebuah perubahan penting dalam kehidupan kalian. Wheel of Fortune. Jadi mungkin ada sebuah perubahan yang ingin kamu lakukan di akhir minggu. Tapi entah kenapa hatimu itu lagi kurang pede di sini. Pesimis banget, ya. Lagi merasa pesimis apakah perubahan tersebut bisa berjalan lancar apa enggak. Ya, kira-kira usahanya bisa berhasil apa enggak. Dan sebagainya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin menjalankan perubahan, ya. Disarankan untuk tetap semangat, selalu berpikir positif. Soalnya memang ada kemungkinan seperti itu. Hatimu itu lagi galau banget di sini. Lagi pesimis ketika ingin menjalankan sebuah perubahan. Dan semuanya itu nantinya akan membuat dirimu sangat frustasi jadinya. Tiga pedang. Mungkin dikarenakan ada efek kekecewaan yang telah terjadi selama ini. Jadi efeknya itu masih terasa banget, Aquarius, di akhir minggu, ya. Oke? Jadi sedikit demi sedikit mungkin kan tu lagi belajar untuk move on di akhir minggu nanti, ya. Di bawahnya ada kartu Knight of Cups. Jadi ceritanya memang ada sebuah tujuan juga yang ingin kamu kejar. Sambil menggunakan intuisimu, ya. Walaupun memang hatimu itu lagi geragu-ragu. Knight of Cups dan delapan pedang. Pesimis plus ragu-ragu di sini, di akhir minggu, ya. Jadi perlu untuk tetap semangat. Pergunakan cara kreatifmu, The Magician. Jadi mungkin tiba-tiba kan tu akan berpikir lebih kreatif, Aquarius, di akhir minggu, ya. Jadi mungkin ada ide-ide baru yang akan terpikir olehmu, ya. Jadi mungkin gunakan cara kreatifmu untuk menyelesaikan masalah. Gunakan cara kreatifmu untuk mengejar tujuan sambil mendengarkan intuisimu kali ini. Knight of Cups, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke. Oke, Aquarius. Kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada Queen of Cups. Terus Queen of Swords. Sepuluh cawan dan The Moon. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu, ya. Dua ratu muncul di sini. Ratu Pedang dan Si Ratu Cawan, ya. Oke, jadi ceritanya minggu ini kan tu lagi ini, ya. Lagi, ini. Lagi cerdas banget Aquarius. Queen of Swords. Menggunakan kecerdasan dan keintelekmu untuk mengejar sebuah tujuan, ya. Walaupun memang hatimu itu agak sedikit frustasi, tadi dengan kartu tiga pedang sebagai tema utama. Namun, di sisi lain, katu akan menggunakan intelekmu, ya. Jadi, pikiranmu itu sangat cerdas minggu ini, ya. Jadi, gunakan kecerdasanmu untuk bekerja, untuk mencari uang, ya. Pergunakan intelekmu ketika ingin menyelesaikan masalah di kantor, mungkin masalah keuangan, dan sebagainya. Jadi, bagi kamu yang lagi punya masalah minggu ini, perlu untuk berpikir cerdas. Gunakan intelekmu, ya. Tenang saja, minggu ini kan tu akan bisa berpikir dengan sangat cerdas minggu ini, ya. Ada si Ratu Pedang soalnya, Queen of Swords, sambil mempergunakan intuisimu, Queen of Cups. Jadi, intuisimu juga lagi bagus banget. Pergunakan selalu intuisimu ketika ingin mengambil keputusan penting apapun juga untuk minggu ini, ya. Dan ingat, sepertinya minggu ini memang emosimu tu lagi naik turun, Aquarius, ya, Queen of Cups, ini. Jadi, pergunakan selalu intuisimu, walaupun memang emosimu lagi kurang stabil. Mungkin dikarenakan ada sebuah tekanan kerja, barangkali, ya, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kalian minggu ini. Yang membuat dirimu tu lagi emosian, ya. Kurang sedikit sensitif ketika berkomunikasi dengan orang-orang di kantor, ya, mungkin dengan customer, dan sebagainya. Jadi, perlu untuk selalu bersabar, khususnya untuk minggu ini, Aquarius, ya. Ya, pergunakan kesabaranmu ketika ingin melangkah maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Moon dan 10 cawan. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, ya. Oke, jadi, ceritanya minggu ini memang ada bentuk ketidakpastian, nih, Aquarius, yang masih kamu alami dalam hubungan cinta. Jadi, hatimu tu lagi kurang pasti. Apakah dia tu masih cinta dengan kamu apa enggak? Masih menyukai dirimu apa enggak? Ya, jadi ada suatu hal yang belum pasti sifatnya. Nah, jadi selalu gunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta. Apalagi tema utamamu, kali ini kartunya tiga pedang. Jadi, mungkin ada suatu hal yang terjadi di antara kalian berdua minggu ini. Yang akan membuat dirimu itu sangat frustasi banget, ya. Mungkin agak sedikit jengkel frustasi ketika menghadapi seseorang. Jadi, bagi kamu yang lagi couple, usahakan untuk selalu bersabar, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu sepulcawan yang melambangkan kebahagiaan. Jadi, intinya kalian itu memang lagi fokus untuk berbahagia, ya. Untuk mengejar kebahagiaan cintamu masing-masing. Tapi, entah kenapa memang ada efek ketidakpastian. Unsur ketidakpastian yang masih berlangsung energinya dalam hubungan cinta kali ini, ya. Jadi, gunakan intuisimu ketika ingin melangkah maju ke depan, ya. Oke, teman-teman. Sekali dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.